Halo Indomax, Indomagazines Nah, disini tegang, disana tegang Dimana-mana hatiku tegang Kali ini pemegang piala pembuat ketegangan dunia Sepertinya diraih oleh negara China Tiongkok nih bos Bagaimana tidak? Baru aja kemarin keluar berita damai dengan India Eh, muncul lagi berita baku hantam Antar dua negara yang saling berbatasan ini Nah, maunya apa coba? Oke, kali ini kita nggak bahas itu bos Tapi admin akan dibagikan sedikit info Tentang berita eksklusif yang keluar dari Tempo.co Tanggal 16 Juni 2020 kemarin Kalau nggak dibagikan, pasti kalian nggak tahu nih Jadi, dari media berita tersebut mewartakan Tentang janji Pentagon alias Amerika kepada Indonesia Terkait Laut China Selatan Nah, baru-baru ini ternyata telah diadakan wawancar eksklusif Antarkantor berita Tempo dengan seorang Deputi Asisten Secretary of Defense Untuk wilayah ASEAN Dari Kementerian Pertahanan Amerika bos Beliau adalah Reed B. Werner Nah, beliau pun memperingatkan Indonesia Soal China yang akhir-akhir ini semakin agresif Jadi, pada inti wawancara tentang Indonesia dan Amerika ini Dikatakan bahwa Amerika membantu Malaysia dengan mengirimkan drone Untuk menjaga wilayah perairan mereka Apakah Indonesia akan mendapat bantuan serupa? Nah, disini dikatakan bahwa Deputi Asisten Secretary of Defense ini pun menjawab Saya tidak bisa menyampaikan detail kerjasama Pentagon dengan negara lain Namun, kami akan terus membantu Indonesia Lewat latihan militer bersama Menyediakan bantuan keamanan, teknologi militer Serta pertukaran informasi soal situasi di Laut China Selatan Selanjutnya, beliau juga mengatakan bahwa Apa yang kami kerjakan dengan Indonesia adalah meningkatkan bantuan keamanan bos Misalnya nih Perihal alutsista Kami pun sedang berdiskusi untuk pengadaan helikopter Apache dan perlengkapan militer lainnya Yang bisa meningkatkan keamanan maritim Indonesia Soal latihan militer bersama Akan diperluas ke situasi-situasi yang lebih kompleks bos Hal itu pun untuk meningkatkan kemampuan Indonesia Dalam mengawasi dan menjaga wilayah perairan mereka di Laut China Selatan Nah, jadi intinya dalam wawancara eksklusif ini Dikatakan bahwa Amerika siap untuk terus membantu Indonesia Dalam bidang militer untuk membantu mengawasi dan menjaga perairan kita Yang juga diklaim oleh China bos Kalian pasti sudah tahu kan Bahwa wilayah kita yang tumpang tindih langsung dengan China adalah Laut Natuna Utara Selain itu, dikatakan juga bahwa saat ini Amerika sedang mengadakan diskusi dengan Indonesia Terkait pengadaan helikopter Apache Wah, ini menurut admin salah satu berita yang cukup mengejutkan nih bos Di tengah simpang siur yang kepastian tentang penambahan jet-jet tempur Indonesia Ternyata eh ternyata Ada lagi diskusi untuk pengadaan helikopter serbu canggih Apache Ke militer Indonesia Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomax Indomagazines Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax